Assalamualaikum, pada video ini kita akan membahas lanjutan dari masa perinatal period di kodifikasi dan klasifikasi penyakit ini adalah pembahasan blog yang terakhir, jadi teman-teman silahkan cek dari video-video yang sebelumnya tentang kasus perinatal karena ini terkait sekali dengan video sebelumnya oke, ini kembali saya review dari chapter ini, dari bab ini bahwa kasus perinatal period ini dimulai bisa jadi, ini bisa dijadikan sebagai panduan dalam kematian maupun kesakitan baik itu yang dimulai dari masa perinatal period maupun masa setelahnya nah ini, jangan lupa teman-teman selalu panduan ada yang termasuk include-nya dan exclude-nya dalam setiap bab atau setiap chapter nah ini pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas juga tentang beberapa blog yang sebelumnya, silahkan di cek di video sebelumnya kemudian kategori asteris danger juga di bab ini adalah di P75 ini pada video ini kita akan membahas tentang dimulai dari kode P50 sampai P61 hemorrhagic and hematological disorder of fetus and newborn di sini juga ada exclude-nya, dia dikan bagi para koder untuk proses pencarian karena memang kategori exclude atau konvensi tanda baca kemudian ada petunjuk-petunjuk yang akan diberikan oleh ICD itu merupakan penentu kode akhir dari kode yang akan ditelan ini P50 ada fatal blood loss, ini dari P50 sampai P50.0 sampai dengan P50.9 di bawahnya jadi di sini ada fatal blood loss from fasa previa kemudian ada fatal blood loss from rupture cord, ada placenta, ada co-twin perdarahannya kemudian ada hemorrhage into maternal circulation fatal blood loss from cut and of co-twin scored, ada other, ada unspecified kemudian P51, umbilical hemorrhage of newborn ada yang masif, ada yang other, tapi ada juga yang unspecified kemudian P52, intracranial non-traumatic hemorrhage of fetus and newborn ini berarti perdaharan intracranium ya disebabkannya di bawahnya ada keterangannya, intracranial hemorrhage due to anoxia or hypoxia jadi bisa jadi perdaharan intracraniumnya itu disebabkan oleh anoxia ataupun hypoxia ada grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4 kemudian ada unspecified, kemudian ada non-traumatic intraserebral ada yang subarachnoid, ada cerebral dan posterior fosa ada other, dan ada unspecified kemudian P53 ini hemorrhage disease of fetus and newborn jadi ini defisiensi vitamin K pada neonatus ini juga termasuk dalam kode ini P54-nya other, neonatal hemorrhage ada hematemesis, ada melena ada rectal hemorrhage di P54.2, ada other P54.4-nya adrenal hemorrhage P54.5-nya neonatal cutaneous hemorrhage kemudian ini neonatal vaginal hemorrhage yang P54.8 yang other dan yang terakhir unspecified jadi ini materi ini bisa teman-teman cek juga di buku yang teman-teman sudah punya maupun kalau yang sudah punya so file-nya juga bisa silahkan di cek ya ini persis sama kita hanya menjabarkan masing-masing kode tersebut penanda-penanda yang bisa dijadikan teman-teman koder ketika menentukan kode akhir tadi saya sudah sampaikan ya kemudian ada P55 hemolytic disease of fetus and newborn ada RHISO immunization kemudian ada ABO ada other dan unspecified P56-nya hidrobs fetalis due to hemolytic disease disini juga ada P56.0 sampai P56.9 ini ada P57 kernicterus ya ini bahasanya sering ditemukan ketika di lapangan ini biasanya baca lagi dari buku Terminologi Medisnya ya bahwa kernicterus adalah kerusakan otak pada bayi akibat tingginya kadar bilirubi dalam darah kemudian ada P58 P58 ini excessive hemolysis jaundis pada jaundis due to other excessive hemolysis di P58 ini ini ada banyak istilah kayak misalnya bruising bruising itu kelecet ya bleeding ada infection ada polycythemia ada drugs drugs or toxin ini juga lihat use additional external code berarti ada kode tambahan yang disiapkan oleh ACD jika memang bisa mengidentifikasi obatnya itu apa ini kemudian P58 poin limanya ini kemasukan ya berarti apa namanya teracuni oleh maternal blood kemudian ini ada other dan unspecified nah ini P59 itu neonatal jadinya from other and unspecified causes jadi ini tidak di dari penyebab lain ya other itu tidak termasuk yang baru sebelumnya sudah dibahas di blog sebelumnya maupun tidak spesifik ini ada incisated bile syndrome ini sindrom terjadinya kepekatan pada dalam empedu ini juga kemudian ada disini neonatal jadis from breast milk inhibitor ada other specific causes ada unspecified P60 nya disseminated intraverscular coagulation of fetus and newborn P61 nya other perinatal hematological disorder nah blog selanjutnya adalah di P70 sampai P74 P74 ini transitor endocrine and metabolic disorder specific to fetus and newborn jadi ini kekacauan endocrine dan metabolik sementara akibat respon dari neonatal terhadap faktor endocrine dan metabolik ibu ataupun proses penyesuaian pada kehidupan di luar rahim nah ini yang dibilang bahwa ini adalah sementara itu pada konsini disini ada keterangannya ini nih bahasa ini ini adalah bahasa Indonesia dari inputnya jadi bahasa ini adalah proses kode ini disiapkan untuk terjadinya kekacauan pada endocrine maupun gangguan metabolik sementara kemahatannya nanti dilihat di video sebelumnya ini ada yang syndrome of infant of mother with gestational diabetes ada lagi yang untuk infant or diabetic mother jadi dibedakan kodenya ini bagi gestational diabetes ibunya ini adalah diabetic mother jadi ini adalah pre-existing kalau yang ini sudah ada sebelum kehamilannya dan neonatal diabetes mellitus atrogenic other dan other transitory disorder or carbohydrate metabolism ada unspecified kemudian P71 ini transitory neonatal disorder of calcium and magnesium metabolism P72 other transitory neonatal endocrine disorder ada neonatal goitre ada neonatal hipertiroidism ada other serta ada unspecified nah ini apa namanya ini yang tidak termasuk dalam pembahasan sebelumnya berarti di atasnya P72 dan sebelumnya hingga P70 ini masuknya kekacauan disturbance ini nah kita next ke blok selanjutnya ada P75 sama P78 nah disini kita ketemu kategori SRS danger tadi dari tadi belum ketemu kategori SRS danger disini akhirnya kita ketemu di P75 ini kategori SRS danger hubungannya dengan gangguan metabolik gangguan endocrine ini gangguannya di E jadi jangan lupa sertakan karena ini adalah hubungannya sebab akibat jadi harus lengkap kodenya kemudian other intestinal obstruction P77 necrotizing enterocolitis of fetus and newborn P78 yang other parental digestive system disorder kemudian P78.9 ini P78 di blok ini paling terakhir kemudian kita masuk ke blok selanjutnya itu di P80 sampai P83 ini adalah hipotermia berat ada disini ada di P80 kemudian ada P81 ini gangguan lain P83 ini other condition berarti kondisi lain tapi spesifik pada fetus and newborn nah ini blok terakhir ya P90 sampai P96 ini ada convolution of newborn kemudian other disturbance of cerebral status of newborn di P92 ini ada feeding problem misalnya muntah kemudian ada regurgitation pengeluaran kembali ada slow feeding jadi bayinya tuh agak atau bayi baru lahirnya yang tuh agak lambat dalam proses menyusui gitu ya under feeding ini kurang kalau ini over feeding nya terlebihan difficulty in feeding at breast ini ini kesulitan juga kalau yang ini tadi slow feeding itu bisa jadi mana tadi ini makanannya yang masuk kayak ini kalau ini kekurangan ini kelebihan ini berarti misalnya kesulitan dalam proses apa namanya pemberian asinya pemberian ini unspecified nah ini ada P93 nya reaction and intoxication due to drugs to fetus and newborn ini gray syndrome biasanya pada pemberian obat chloram penicol ini gray syndrome from chloram penicol administration of newborn ini gangguannya biasanya karena pemberian chloram penicol ya kemudian ini P94 nya disorder of muscle tone of newborn kemudian P95 nya fatal death of unspecified cause dan P96 nya other condition nah ini kode dua kode ini biasanya nanti teman-teman temukan ketika proses pengkodean pada sertifikat kematian perinatal nanti tunggu videonya ya nanti kita bahas juga proses pengkodean kematian pada bayi eh pada kasus perinatal dan penggunaan kode P95 sampai P96 nah ini ada gejala putus obat nah ini selesai data pesakanya saya ambil itu dari buku WHO ICD 10 volume 1 volume 2 dan volume 3 kemudian ada modul dari IFIMA tahun 2018 jadi ini semua materinya bisa kalian cek juga teman-teman dalam buku ICD yang teman-teman punya maupun soft file nya terima kasih sudah menyaksikan video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati